Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada yang terhormat Bapak Okma Yendri saya Teknik Magistri Teknik serta teman-teman sekalian yang saya cintai dan yang saya banggakan dalam kesempatan ini kita diberikan tugas oleh Pak Okma untuk menyampaikan atau mempersentasikan materi melalui video maka dari itu saya ingin mencoba menyampaikan materi ini melalui video teman-teman langsung saja dalam video kali ini saya ingin menjelaskan tentang perencanaan sistem instalasi pengolahan limbah cair dalam hal ini kita sebagai teknik sipil yaitu di semester 4 dalam mata kuliah dry naso instalasi pengolahan air limbah IPAL atau Western Treatment Plan atau WWTP adalah sebuah struktur yang dirancang untuk membuang limbah biologis dan kimia dari air hingga memungkinkan air tersebut untuk dapat digunakan kembali pada aktivitas yang lain jadi artinya IPAL ini tadi artinya adalah suatu struktur yang dirancang untuk mengolah atau mengolah dan membentuk suatu bangunan untuk memproses suatu limbah teman-teman lanjut nah ada dulu jenis IPAL teman-teman ada IPAL komunal dan ada IPAL mandiri IPAL komunal ini bisa langsung saya simpulkan bahwasannya memerlukan suatu teknis atau kapasitas yang besar atau memerlukan memerlukan teknologi canggih atau tentu saja dengan teknologi canggih ini tadi memerlukan biaya yang cukup tinggi atau mahal teman-teman biasanya IPAL komunal ini dipakai atau digunakan untuk industri-industri tertentu dalam kapasitas yang mempunyai limbah lebih besar sedangkan yang mendiri biasanya dipakai untuk atau dibangun untuk masyarakat pada umumnya begitu teman-teman mudah-mudahan dimengerti ya jadi kalau IPAL berkapasitas besar kalau mendiri tentu saja kapasitasnya lebih kecil lanjut nah apa manfaat IPAL jadi dalam pengolahan limbah tadi ada manfaatnya sebelum membahas tentang perencanaan saya ingin menjelaskan manfaat IPAL yang pertama mengolah limbah terutama yang mengandung zat kimia atau beracun berbahaya agar tidak dibuang tidak menjamari sekitarnya terus mengolah cairan limbah baik industri maupun domestik agar dapat digunakan kembali terus melindungi ekosistem dan makhluk hidup yang tertinggal yang tinggal di sungai atau saluran pembuangan lainnya ini manfaatnya teman-teman saya rasa kalau hal ini bisa dipahami ya lanjut nah tujuannya apa sih tujuannya adalah untuk menyaring dan membersihkan air yang tercemar limbah domestik maupun limbah kimiawi jadi sebenarnya teman-teman limbah ini ada berbagai macam ada berbagai macam ada limbah cair dan limbah pandat kalau limbah cair tentu saja berbentuk cairan kalau padat berbentuk padat padat nanti dibagi lagi ada organik dan ada anorganik begitu teman-teman cuman saya tidak ingin membahas kearah jenis-jenis limbah karena ini nanti ada materi lain terus saya ingin membahas tentang perencanaan sistem instalasinya jadi perencanaan sistem instalasi pengolahan limbah cair seperti apa tahapan-tahapannya nah tahapannya adalah tentu saja yang pertama adalah gagasan atau ide awal yang kedua studi literatur yang ketiga pengumpulan data yang keempat baru pelaksanaan jadi secara teknisnya sebenarnya untuk membuat atau membangun IPAL ini sama seperti membangun bangunan pada umumnya teman-teman cuman ada beberapa rincian-rincian yang membedakannya gitu seperti apa sih rincian-rinciannya nah ini teman-teman dari proses perencanaan awal saja sudah ada mulai ada beberapa tahapan-tahapannya mulai dari periode perencanaan sampai perhitungan gerologis jadi artinya mengenai IPAL ini sendiri jadi tentunya harus sangat berhati-hati teman-teman karena ini sangat berbahaya salah sedikit dalam proses pengolahannya akan berdampak negatif atau bisa menjadi pencemaran lingkungan yang sangat luar biasa hingga dapat membahayakan makhluk hidup yang ada di sekitar begitu teman-teman ya jadi dari awal saja ini sudah ada beberapa tahapan-tahapannya mulai dari periode perencanaan sampai ke perhitungan hidrologis nah kita sebagai teknik sipil tentu saja harus menguasai hal ini teman-teman jadi agar kita bisa menciptakan bangunan untuk proses limbah ini secara baik dan benar begitu ya oke lanjut nah kalau tadi ada proses tahapan-tahapan dalam membangun nah sekarang ada proses tahapan-tahapan dalam proses pengolahan limbahnya nah itu ada 5 yaitu pengolahan awal pet treatment pengolahan tahap pertama primary treatment pengolahan tahap kedua secondary treatment yang ketiga ada tertiary treatment terus pengolahan lumpur jugit treatment jadi artinya kalau tadi langkah-langkah untuk membangun sekarang langkah-langkah dalam proses pengolahannya teman-teman itu jadi ada tahapan-tahapannya saja nanti kita lihat seperti apa tahapan-tahapannya ya lanjut nah ini jadi secara garis besar tahapannya itu ada 3 tahapan yaitu ada tahapan pengolahan fisik tahapan biologis terus pengolahan lumpur kalau fisik ini masih dibiarkan secara alami jadi pengendapan atau proses belum dicampur dengan zat-zat kimia terus tahapan yang kedua ini tahapan pengolahan biologis nah dalam tahapan ini biasanya sudah dicampur atau digunakan bahan-bahan kimia untuk menetralisir zat-zat yang berbahaya terus selanjutnya yang terakhir ada lumpur tentu saja limbah cair ini tadi teman-teman akan menghasilkan lumpur jadi setelah mengendap dia pasti akan ada lumpurnya teman-teman jadi kesemuanya itu adalah suatu-satu kesatuan dalam pengolahan air limbah nah ini dari sini bisa dilihat gambarnya dan bisa dilihat kursor nah ini ada pastel water treatment plant nah ini mengalir ke sini dari pada mentari sampai nah biasanya di sini teman-teman di sini sudah mulai digunakan zat-zat kimia jadi untuk menetralisir zat-zat yang berbahaya tadi teman-teman itu telah di beberapa tahapan baru bisa dibuang ke tempat yang aman begitu teman-teman ya demikianlah yang dapat saya jelaskan teman-teman karena waktu yang membatasi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan mohon maaf kepada Pak Okma apabila dalam penyampaian saya ini kurang berkenan atau kurang pas untuk kedepannya akan saya tingkatkan lagi dan kepada teman-teman saya berpesan akan tetap semangat ya kan mengerjakan tugas-tugas kuliah ya kan walaupun terkenal teknik sipil ini tugas-tugas kuliahnya sangat padat cuman pasti kita bisa teman-teman nah terima kasih saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati